Kita membahas mengenai abses mulut dulu Dari abses mulut teman-teman Abses mulut nanti yang akan kita pelajari itu ada tiga Peritonsil, submandibula, sama lukubik Kita belajar dulu yang peritonsil Yang tadi sudah disebut pada indikasi absolut tonsinecton Abses peritonsil itu punya nama lain Yaitu abses Quincy Nah abses peritonsil itu sendiri Saya tidak ingin murid medico menghafalkan dari hot potato pois Dari drolic, dari trismus Karena itu tidak spesifik Mereka semua ini nanti juga ada teman-teman Ada juga pada epiglotitis Nah makanya saya tidak minta kalian menghafalkan itu untuk abses peritonsil Saya minta hafalkan kalian dari tonsilitis kronik faktor risikonya Ada deviasi uvula dan fluktuatif Yang namanya juga abses Ya kan? Nah maka dari itu untuk abses peritonsil sendiri Itu ya teman-teman ya Itu lebih baik untuk mengatalkan dari medikologi Paham ya? Karena nanti kalau dijebak dari epiglotitis Kalian akan agak kewalahan teman-teman Oke? Gitu ya Nah untuk tata laksananya Namanya juga abses Ya pasti tata laksana debilitiknya adalah Insisi dan drainase Nah tapi dokter umum kan tetap harus kasih antibiotik nih Misalnya bunyi insisi dan drainase Antibiotik yang kita pilih adalah Clindamycin 600 miligam 2x1 per orang Ya ini yang perselengnya ya teman-teman ya Baru kalau nggak ada amoksiklah boleh Ampisi lusibactam juga nggak apa Ya? Gitu Tapi kalau rawat inap Jangan dikasih perkoral ya Kalau rawat inap dikasihnya tetap IV Ya intravenus Oke? Oke Nah abses mulut berikutnya Mengenai submandibula dan ludwig teman-teman Ini jadi satu bahasa Karena Kalian seringkali menghafalkan Ah dokter Submandibula itu kan yang molar-molar itu dokter Ya kan? Yang kena infeksi gigi-gigi itu loh dokter Yang ngajarin siapa? Semua abses mulut teman-teman Ya baik itu submandibula atau ludwig Ya Itu penyebabnya adalah Infeksi odontogenik Semua abses mulut Ya Jadi nggak hanya pada submandibula Bila membedakannya terus gimana dokter? Lihat dulu Kalau submandibula itu Bengkaknya unilateral Satu sisi saja Kalau ludwig Bilateral Kalau abses submandibula Palpasinya glukwatif Kalau angina ludwig Nah Palpasinya itu Keras seperti tapan Ya keras seperti papan Atau sering dideskripsikan teman-teman Krevitasi Aneh nggak sih? Abses mulut Tapi namanya kok angina Gitu loh Kok nggak abses ludwig aja Kenapa? Ya toh? Karena palpasinya tidak glukwatif teman-teman Meskipun palpasinya tidak glukwatif Itu karena Bengkaknya sudah selung Roga mulut Makanya keras disitu teman-teman Ya sampai banyaknya absesnya Ya Oleh sebab itu Palpasinya dia keras seperti tapan Terapinya gimana dokter? Semua abses mulut sama kok Insisi dan drainase Dan antibiotiknya juga sama Clean dan safe Ya Gitu Halo Mahir sudah connect? Halo Cek Modidator Oh belum connect Oke Ya sip Nah berikutnya kita membahas mengenai Laringovaryngeal reflux Ya Oke Untuk Laringovaryngeal reflux sendiri teman-teman Ya Jadi Ini sebenarnya kan berhasil dalam Gastrointestinal ya teman-teman Antara GERD dan juga LPR Ya toh? Nah bedanya teman-teman Ya Kalian bisa membedakan dari gejalannya Dan kalian bisa membedakan dari anatomisnya Kan THT ya teman-teman ya Pasti ada anatomis-anatomisnya Gini Kalian lihat struktur ini teman-teman Ini kata kunci banget di dalam THT Semua struktur laring di dalam THT Keluhannya teman-teman ya Gejalannya itu pasti keluhan suara Entah itu nanti suaranya jadi serak Suaranya jadi hilang Suaranya jadi Pokoknya suara teman-teman Ada laring Pasti keluhannya suara Yakin? Karena ini GERD Dia kan gak ada laring tau teman-teman Makanya lihat Keluhan suaranya ada apa enggak? Enggak ada Sama sekali tidak ada keluhan suara Di dalam GERD Sedangkan LPR Itu ada keluhan suara Ya toh? Gitu Nah untuk anatomisnya sekarang Kalau untuk anatomis GERD itu sendiri dia terletak pada Lower esophageal sphincter Sedangkan LPR itu pada Upper esophageal sphincter Gitu ya Jadi kalau GERD itu letaknya disini Kalau LPR itu dia di Upper Oke Tapi terapinya sama gak dokter? Bener-bener Sama sih Namanya juga reflux asam lambung Pasti terapinya adalah Diperbaiki lifestyle Dan diberikan proton pump inductor Atau diberikan omeprasol Ingat Omeprasolnya tidak boleh diberikan dosis tunggal Tapi diberikan dosis tinggi Atau dosis ganda 2 x 20 mg Seperti itu Oke Oke Mahir apakah sudah tersambung? Cek Apakah masih di kamar mandi? Mungkin ada yang paham teman-teman Apakah kalau garisnya yang biru nih loh teman-teman Itu nanti kalau misalnya saya save Apakah nanti ikut tercoret gitu teman-teman? Soalnya saya mau menghilangkan ini juga susah gitu ya Apa? Gak bisa gitu Karena yang mencoret tadi bukan saya Yang mencoret tadi yang Itu ya Maiknya terbuka Oke lah Gak apa Kita lanjut dulu ya teman-teman ya Nanti kalau mahir sudah kembali Baru nanti saya tanya Ya coba ya Oke Berikutnya untuk kelainan laring Ya Nah Untuk kelainan laring Jadi ingat ya teman-teman ya Semua kelainan laring Ya pasti ada keluhan suaranya Ya Serang Suaranya menggila Gitu ya Nih ya teman-teman ya Ini nodulnya juga Suaranya menggila Gitu Jadi semua keluhannya teman-teman Kalau laringitis itu Atau nodul laring Pokoknya ada yang laringnya Pasti keluhan suara Dan Terapinya teman-teman adalah Istirahatkan suaranya Ya Gak usah terlalu banyak dipakai Oke Bedanya laringitis sama nodul laring Gimana dokter? Ya pasti dari ujud kelainannya Ya toh Kalau dari ujud kelainannya Pasti ada nodulnya Yang harus kalian tahu Nodulnya itu melihatnya dengan apa? Kita melihatnya menggunakan Laringoskopi indirect Ingat ya Yang indirect Karena kalau yang direct nanti Adalah kompetensinya dokter spesialis Ya Gitu Oke Oke Untuk papilomatosis sekarang Nah papilomatosis itu Kelainan laring yang agak unik Teman-teman Ya Ini penyebabnya HPV Saya gak salah ngomong HPV Yang menyebabkan kanker cervix Yang menyebabkan kondiloma Ya teman-teman ya Dan Ini faktor resikonya teman-teman Itu gara-gara oral sex Gitu biasanya Ya Kalau kalian lihat dari Laringoskopi indirect Ketemu tuh Wah Gambarannya Di tenggorokannya Seperti ada gambaran Buah beri Ya Ada gambaran seperti Nodulnya bergomba Seperti buah beri Itu khas banget Di dalam Laringal papilomatosis Oke Nah Ini adalah Satu-satunya Kelainan kongenital Yang ada pada THT Ya Laringomalasia Teman-teman Dimana Bentuk epiglutisnya Itu golong Di tengahnya Nih Ya Makanya bentuknya Seperti huruf omega Ya teman-teman Akibatnya apa sih Kalau golong Airnya bisa masuk Aspirasi Makanya suara nafasnya Setridor Teman-teman Ya Dia ada suara nafas Tambahannya Di situ Lah Ini agak berbahaya Kalau Laringomalasia Ya Karena Kalau misalnya Dia dibiarkan Teman-teman Akan mengakibatkan Apa Tersedat Dan Aspirasi Cirikasnya Adalah Kalau misalnya Berdaring Dia muncul Tersedatnya Kalau Dia misalnya Miring Tersedatnya Hilang Ya Karena dia Tidak akan Aspirasi Kalau Gitu Ya Mahir Sudah tersambung Sudah tersambung Dokter Ini kan Ada coretan Biru sama ini Yang tadi Itu loh Yang apa namanya Open mic itu loh Itu dia juga mencoret Bisa hilang gak ya Sebentar gak dokter Saya coba dulu Nanti Kasian soalnya Kalau Misalnya Oke Siap-siap Saya Sebentar Ini saya harus Stay di slide ini Atau saya boleh Next Bisa dilanjutkan Mau dokter Oke Siap Nah Ini ya teman-teman Yang tadi saya bilang Masalah Epiglutitis Aku Ya yang tadi saya Diagnosis Bandingkan dengan Abses peritonsil Itu loh teman-teman Mungkin kalau kalian pikir Dokter Abses peritonsil Kan benuka Abses dokter Epiglutitis Radang pada Epiglutis Iya Tapi gejalannya Lihat Hot potato Drooling Itu Sama dan mirip Dengan abses peritonsil Makanya hati-hati Ya Abses peritonsil Tidak boleh Ngapalkan dari itu Oke Nah Epiglutitis Itu sendiri Teman-teman Adalah suatu kondisi Kegawat Dan yata Makanya lihat Tata laksana utamanya Adalah apa disini Amankan Ini jalan nafas Ini lihat ya teman-teman Kalau epiglutisnya Sudah menutup Seperti ini Gimana caranya Dia bisa Apa namanya Bernafas Makanya kita harus Amankan jalan nafasnya Sampai tracheostomy Pun diperbolehkan Tiga masalah Yang penting Harus diamankan dulu Ciri khas teman-teman Di dalam epiglutitis Akum Adalah Di dalam X-raynya Akan muncul Gambaran Thumbsine Atau gambaran Seperti Ibu jari Oke Nah Berikutnya Mengenai Akalasia Oke Akalasia ini Sendiri teman-teman Adalah Gangguan yang Hampir sama Seperti GERD Karena sama-sama Terkena di lower Esotagil Sphinx Bedanya adalah Kalau GERD itu Kan dia tidak bisa Menutup sempurna Kalau akalasia Dia itu Menutup sekali Makanya makanannya Tidak bisa masuk Itu bedanya Jadi dia Gejala utamanya Sulit menelan Malahan Dan kalau dimuntahkan Makanannya Karena belum potak Dengan asam lambung Sama bentuknya Gold standarnya Teman-teman Akalasia adalah Dilakukan barium meal Dan di dalam barium meal Akan didapatkan Gambaran Bird big sign Atau red tail sign Seperti itu Karena dia bentuknya Seperti ekotipus Atau seperti parut Ini sekedar Memberikan Pilihan Buat kalian Kalau misalnya Mau menghafalkan Dengan menggunakan Medikologiknya Yang ini Tidak apa-apa Tapi kalau kalian Saya sudah punya Jebatan keledai sendiri Dokter Tidak masalah juga Kalau untuk Pemeriksaan radiologi THT sendiri Kalian bisa menghafalkan Dari Mawar Maxila Waters SSM Suler Stemper Untuk Mastoiditis Atau untuk Mastoid FC Frontal KPR Satu lagi Sheddle Itu untuk Spenoid Oke Gitu ya Pembahasan soal sekarang Nomor 17 Oke Apa diagnosis Dan tata laksana Yang tepat Oke Kira-kira Nyonyaka Berusia 42 tahun Dia tersuaminya Dengan keluhan Demam Serta sulit Menelan Keluhan Dirasakan Semakin lama Semakin Berat Saat berbicara Pasien tidak jelas Mengatakan Kata-perkata 6 hari yang lalu Mengeluhkan Menelan Dan ternyata Memang Suhunya tinggi Teman-teman 38,9 Pada Pemeriksaan fisik Didapatkan Pembengkakan Kelenjur getah Deming sinistra Ufulanya terdorong Ke arah dikstrak Pembesaran Dari premis Tonsil Dan adanya Fluktuasi Oke Kira-kira Yang mana ini Teman-teman ABCDE Silahkan Yang mana nih Ada yang Mau menjawab Silahkan Abses Yang mana Kira-kira Abses Tonsil Pinsi Besot Quincy Oke Yang Quincy Berarti yang mana nih Yang B atau C Yang Antibiotiknya IV Atau Antibiotiknya Peroral Ingat ya Tadi sudah Duker Beritahu ya Pada waktu Menteri Abses Teritonsil ya Yang mana Teman-teman Yang Kalau sudah Dirawat Inak Akan lebih Baik yang Ya IV Karena dia Sudah Dirawat Inak Makanya Lebih ke IV Oke Sudah saya Beritahu ya Teman-teman Meskipun Di slide Medico Peroral Tapi kalau Sudah Rawat Inak Pilih Intravenus Oke Coba ini Saya stop Share dulu ya Teman-teman Biar nanti Garisnya Yang itu Menghilang Coba ya Sebentar ya Sebentar ya Saya kembalikan dulu Apakah Menghilang Oke Menghilang ya Sampai ya Terima kasih Oke Saya lanjut ya Oke Nomor 18 Patu fisiologi Yang mendasari Kemungkinan penyakit Seorang ibu Membawa Anaknya laki-laki 7 tahun Dengan keluar Suaranya serat Setiap tiga Dini Tidak ada demam Maupun batuk Anak mengaku Lidahnya sering Paik Ya terutama Saat banyak aktivitas Pemeriksaan fisil Tonsilnya Tidak apa-apa Tidak hipremis Tapi Posterior faringnya Eritema Jaringan Diamilasi Kira-kira Ini Diagnosisnya Apa Silahkan Ada yang Mau menjawab Diagnosisnya Apa Dia Suaranya Serat Tidak ada Demam Tidak ada Batuk Tapi kok Lidahnya Paik Apa ini Teman-teman Ada Ada yang Mau menjawab Kira-kira Kalau serat Teman-teman Berarti Kalian bisa Diagnosis Apa Organnya Kalau serat A Laring Nah Betul dokter Ini Diagnosisnya Adalah Laringo Faring Riflak Kan Kas Ya Teman-teman Dia Muntah Makanya Pahit Kan Asam Rasanya Pahit Lidah Pahit Itu kan Cirikas Pada Ger Juga Tapi Dia Suaranya Serat Makanya Dia LPR Kalau LPR Yang mana ABCDE Kalau LPR Yang Iya Betul Kalau LPR Yang Upper Nomor 19 Apakah Diagnosis Yang Sesuai Tuan G 54 Tahun Datang Ke Poliklinik Diantara Istrinya Dengan Keluasa Napas Rahal Bawa Pasien Bengkak Dan Terasa Niri Air Liurnya Mengalir Kuat Terus Memiliki Riwayat Sakit Suhunya 38,3 Terdapat Masa Bilateral Di Submandibula Yang Terabah Seperti Papan Berarti Yang mana Ini Teman-teman Gampang Udah Jelas Banget Ini Ini Adalah Yang Angina Anginalubi Kok Masih Ada Yang Menjawab Submandibula Dokter Tadi Kan Saya Bilang Apa Kalau Submandibula Teman-teman Cirikas Submandibula Unila Unilateral Satu sisi Saja Dan palpasinya Gimana Namanya Juga Abses Palpasinya Pasti Bluk Tua Kan Disini Bilateral Kalau Bilateral Lebih Anginalubi Seperti Penjelasan Saya Nomor 20 Apakah Tata Laksana Terbaik Diagnosis Anak Usia 6 tahun Sesak Nafas Satu Jam Yang Lalu Empat Dari Yang Lalu Mengeluh Nyeri Saat Menelan Dan Pada Pemeriksaan Didapatkan Selaput Putih Mudah Berdarah Apa Ini Diagnosisnya Kira-kira Teman-teman Kalau putih Mudah Berdarah Oke Difteri Betul Tonsilitis Difteri Maka Tata Laksana Terbaiknya Yang mana Teman-teman Apakah Yang A B C D E Oke Yang C E Oke Yang B Yang betul Yang mana Yang betul Yang C Kalau yang B itu Dia salah Salah Dosis Harusnya Eritromisin Berapa Teman-teman Harusnya Berapa Eritromisin Iya Harusnya 25-50 Miligram Per kilogram Berat Badan Nomor 21 Apakah Etiologi Dari kasus Tersebut Laki-laki 8 tahun Demam Tinggi 38,8 Mengeluh Nyari Tenggorokan Dan Sulit Menelak Pemeriksaan Mulut Dan Tenggorokan Ditemukan Bercak putih Pada Tonsil Yang berdarah Apa ini berarti Gampang Iya Betul Ini Difteri Lagi Nomor 22 Apakah Diagnosa Yang tepat Anak Laki-laki 5 tahun Diantar Ibunya Dengan Keluan Tidur Sering Mengorok Dan Terbangun Didapatkan Mulutnya Terbuka Gigi Atasnya Prominent Tonsil Tidak Membesar Pandangannya Kosong Dokter Belum Ngajarin Ini Kayaknya Saya Sempat Menyebut Pada Waktu Rinitis Alergi Mulutnya Terbuka Terus Pandangannya Kosong Iya Betul Sekali Dokter Ini Hipertropi Adenoid Itu Kas Banget Teman-teman Di dalam Hipertropi Adenoid Gigi Atas Prominent Mulutnya Terbuka Kalau Saya Menghafalkannya Dulu Teman-teman Hipertropi Adenoid Adalah Kelinci Bodoh Gigi Atas Prominent Itu Maksudnya Gigi Serinya Dia Tonggos Dan Bodoh Karena Dia Pandangannya Mulutnya Terbuka Karena Dia Bernafas Lewat Nunggu Nomor 23 Apakah Diagnosa Yang Tepat Nyonya Berusia 28 Tahun Datang Ke Poliklinik Karena Suaranya Serak Sejak 5 hari Pasien Adalah Seorang Guru Dan Beberapa Minggu Terakhir Memiliki Jadwal Mengajar Yang Pada Pemeriksaan Didapatkan Masa Keputian Sebesar Biji Kacang Hijau Diplikavokalis Bidata Apa Ini Teman-teman Dia Rasanya Kalau Sudah Ada Biji Kacang Berarti Lebih Ke Nodin Nah Sip Itu Oke Nah Sebelum Kita Mengakhiri Kelom Dokter Mengajarkan Beberapa Karsinoma Yang Sering Muncul Di Dalam UKMPPG Enggak Banyak kok Karsinomanya Cuma Dua Tumornya Nanti Satu Yang Cina Pertama 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 Membandingkan Duk Karsinomanya Antara Sinonasal Dengan Nasoparin Kalau Saya Teman-teman CA Nasoparin Itu Saya Sebutnya Adalah CA Indra Karena Dia Hampir Semua Indranya Kena Hidung Kena Telinga Kena Mata Kena Sedangkan Kalau Sinonasal Dia Cuma Di Hidung Dan Di Mata Sedangkan Untuk Bidzela Telinga Teman-teman Dia Tidak Tidak Ada Terus Kenapa Nasoparin Itu Dia Ada Gejala Telinganya Letaknya Lokasi Paling Sering Di Fosa Rosenmuler Dimana Fosa Rosenmuler Letaknya Ada Pada Canaliculus Auditorius Internum Makanya Dia Telinganya Sering Dembe Penurunan Pendengaran Karena Ini Tadi Dia Letaknya Dekat Dengan Kanan Likulus Auditorius Internum Faktor Risikonya Pun Unik Meskipun Dia Ada Faktor Risiko Umum Prokoh Jelas Apohol Jelas Dia Ada Faktor Risiko Khusus Yaitu Nitrosamin Gara-gara Sering Makan Ikan Asin Z Nitrosamin Itu Dia Merupakan Z Yang Menimbulkan Efek Kersinogen Terutama Pada CA Nasofaring Itu Sangat Kas Sekali Sinonasal Ada yang Kas Gak Jajinya Dokter Tadi Teman-teman Masing-masing Ada Gejala Yang Kas CA Sinonasal Itu Kalau Saya Sebutnya CA Unilateral Kenapa Karena Dia Ada Gejala Fasial Ini Kas Sekali Di CA Sinonasal Kalau Kalian Lihat Dari Probe Sekali Ini Bapaknya CA Cuma Cuma Bagian Kiri Makanya Dia Wajahnya Seringkali Asimetris Cuma Satu Bagian Yang Kena Baik Sinonasal Baik Nasofaring Teman-teman Gold Standarnya Namanya Juga CA Gold Standarnya Adalah Dilakukan Biopsi Histope A Berikutnya Yang Terakhir Juvenile Nasofaringal Angiofibro Ini Seringkali Kalian Salah Untuk Mendapatkan Gold Standarnya Karena Dia Sudah Angiofibro Kalian Langsung Biopsi Padahal Ini Jinak Kalau Kalian Jinak Di Biopsi Tidak Akan Ketemu Apa Makanya Juvenile Nasofaringal Angiofibro Gold Standarnya Adalah CT Scan Dengan Kontras Hati-hati Karena Itu Jinak Betul Dokter Namanya Juga Juvenile Makanya Terjadinya Dewasa Muda Dan Ini Terjadi Kejala Yang Misalnya Berulang Padahal Tidak ada Penyebab Hipertensi Tidak ada Penyebab Trauma Tapi Rekaran Oke Coba Kita Bahas Nomor 24 Apakah Diagnosis Yang Sesuai Anak Laki-laki 15 tahun Minisan Berulang Rinoskopi Posterior Masanya Lunak Kenyal Berwarna Abu Iya Ini Angiofibro Nomor 25 Nomor 25 Dimanakah Lokasi Tersering 42 tahun Teluhannya Sering Minisan Mengeluhkan Telinganya Bedenging Hidunya Tersumbat Sulit Menelan Nyari Kepala Riwayat Merokok Apa ini Diagnosanya Apa Kalau ada Gejalan Minisan Telinga Bedenging Iya Karsinoma Nasoparin Dan Kalau Karsinoma Nasoparin Paling Banyak Di Dimana Tadi Fosa Rosen Oke Alhamdulillah Sudah Selesai Terima kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Waktu Selanjutnya Saya berikan Ke Almahir Baik Terima kasih Banyak Dokter Rova Teman-teman Sekalian Seperti Biasa Apabila Ada Pertanyaan Mengenai Materi Yang Disampaikan Dari Dokter Rova Bisa Dituliskan Di Kolom Jat Silahkan Untuk Pertanyaan Dari Teman-teman Hingga Pukul 20 Karsinoma 8 Selakan Teman-teman Apabila Ada Pertanyaan Mengenai THT Yang Telah Dibaparkan Oleh Dokter Rova Ada Soal Atau Mungkin Pertanyaan Mengenai Materi Silahkan Dituliskan Di Kolom Jat Ataupun Untuk Menyampaikan Pertanyaan Pada Dokter Rova Untuk Pemilihan Dosis ADS 40 Sampai 80 Masih Bingung Kita Kembalikan Dulu Ini 40 Sampai 80 Apakah Maksudnya 40 Sampai 60 Atau Bagaimana Yang Baru Atau Yang Baru Yang Baru 40 Sampai 60 Ribu Yang Nasoparing Atau Salah Atau Yang Gimana Oh 20 Ribu Sampai 100 Ribu Oh Maksudnya Kapan Kalau misalnya Pakai 20 Ribu Sampai 40 Ribu Oh Ya Oke Ini Sejujurnya Teman-teman Hanya Terbatas Pada Gejala Dipterinya Saja Dipteri Itu Adalah Kuman Yang Sangat Impasif Dia Tidak Hanya Pada Pernapasan Makanya Bisa Kena Kulit Bisa Kena Sudah Pada Leher Disesuaikan Kalau Disoal Gejalanya Hanya Terbatas Pada Kulit Oke Berarti 20 Ribu Sampai 40 Ribu Tapi Kalau Gejalanya Sudah Sampai Nasoparing Contoh Didapatkan Pada Rongga Nasoparing Adanya Pseudomembran Yang berdarah Berarti 40 Ribu Sampai 60 Ribu Misalnya Ada Gejala Nasoparing Ada Gejala Leher Bengkak Misalnya Berarti Yang kalian Pakai Gejala Leher Cari Yang Paling Terhubu Pokoknya Itu Yang Akan Menjadi Patokan Kalian Apakah Sudah Terjawab Oke Siap Terima kasih Dokter Silahkan Teman-teman Apabila Ada Pertanyaan Lain Silahkan Dituliskan Di Pertanyaan Silahkan Kami Tunggu Untuk Pertanyaan Lanjutkan Teman-teman Pukul 20 10 Oke